Intro Terima kasih masih bersama Kembal Ambi Momen halal-bihalal masih dilakukan sebagian masyarakat Tak terkecuali, Kepala Desa Tarokan turut menggelar halal-bihalal yang dikemas dengan kegiatan seni Seperti penampilan jalanan lokal dan wayang kulit Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar Serta memberikan hiburan setelah beberapa pandemi Bertempat di rumah Kepala Desa Tarokan, Dusun Bukaan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kidiri inilah Kepala Desa Tarokan, Zupati, mengadakan acara halal-bihalal dengan sangat meriah Yang turut dihadiri oleh tiga pilar desa beserta tamu undangan lainnya Halal-bihalal yang dikemas dengan acara seni ini Terut menampilkan kesenian jaranan lokal Putro Tresno Budoyo Dari Dusun Magersari, Desa Tarokan dengan pimpinan Bopo Kadiman Nampakan tusias masyarakat Desa Tarokan yang turut hadir langsung Untuk menyaksikan pertunjukan kesenian jaranan lokal ini Karena setelah beberapa tahun tidak pernah ada hiburan karena pandemi COVID-19 Dalam rangkaan meningkatkan ekonomi masyarakat ini kita dalam riraya Idul Fitri ini Kita mengadakan halal-bihalal bukan satu tempat saja Halal-bihalal ini kita kemas dengan pertunjukan seni Seni ini seni lokal desa Jadi kita ingin membangkitkan kembali seni yang sudah tertidur dua tahun karena COVID-19 Ini biar bangkit kembali karena kita kasihan dengan tidurnya seni ini juga panjang Pedagang kelima juga gak bisa gerak gak bisa memasarkan sehingga mati suri semua ekonomi Jadi dengan adanya ini Alhamdulillah tadi kita lihat sama-sama juga PKL juga rame Terus seni juga bisa bangkit kembali Ini tujuan kita untuk bangkitkan ekonomi Jadi kita adakan pertunjukan-pertunjukan seni yang ada di taruhan ini untuk bangkit kembali Acara halal-bihalal yang terselenggara secara meriah Bertajuk pertunjukan seni ini pun sudah menerapkan perizinan sesuai dengan prosedur Sehingga tak heran masyarakat Tarokan berpondong-pondong untuk menyaksikan kesenian jaranan lokal dari desa Tarokan Sekaligus untuk membantu perekonomian di desa setempat berjalan Karena ini di Kabupaten Kediri masih level 2 COVID-19 Walaupun kita mengadakan pertunjukan ini kita juga mengajukan rekom dari tim Satgat COVID-19 Alhamdulillah kemarin selain seni kuda lumping ini kita besok jadwal kita masih ada campur sari Masih ada wayang kulit dengan gidalang kiri di gareng Ini kita ajukan rekom semuanya dan Alhamdulillah dapat rekom dari tim COVID-19 Ini ditindak lunciti oleh Polresta Kediri kita ajak rakor bersama lintas dari kabupaten juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPPD, terus dari Polrest sendiri, dari Polsek, dari Koramil Ini semuanya untuk mengamankan kegiatan ini Tak hanya kesenian jaranan lokal saja Pada Senin 23 Mei 2022 malam juga berlangsung pagelaran wayang kulit Yang berpusat di Dusun Geneng, Desa Tarokan Wayang kulit yang turut menyita perhatian masyarakat Desa Tarokan ini pun Menghadirkan Dalang Kondang Kiru Digareng dari Blitar Dengan membawakan lakon Wahyu Kodo Inten Melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di Tarokan Dan dapat menjadi agenda tahunan untuk mengangkat kesenian Desa Tarokan Harapan ke depan dengan kita mulainya lagi Ini seni-seni yang ada di Tarokan khususnya Utamanya di Kabupaten Kediri ini bisa mulai lagi lah Ini saya berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Kediri Karena kita sama-sama tahu COVID-19 sudah Alhamdulillah di Kabupaten Kediri sudah agak meredak Mari kita bangkitkan kembali seni-seni yang ada di Kabupaten ini Bisa operasional kembali, bisa menunjukkan diri kembali Sehingga teman-teman seni itu bisa bangkit ekonominya Teman-teman BKL bisa bangkit kembali ekonominya Tetap harus menerapkan protokol kesehatan Jangan kita terlena karena COVID tidak ada Terus kita tidak pakai profes Tetapi tetap walaupun seperti ini kita tetap pakai protokol kesehatan Kita menyiapkan hand sanitizer, pakai masker, segala macam Seperti itu tetap kita lakukan Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan Pemirsa usai jeda pariwara berikut ini Kembang Lambi akan kembali hadir untuk Anda Tetaplah di Kembal Lambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!